Aku terima Yanti apa adanya walaupun punya anak. Karena keluarga kamu, keluarga aku yang I love you. Thank you so much, Zai. Halo semua. Selamat datang kembali di Yanti Channel dan suami Mark Channel juga. Kali ini kita berdua ya. Oke teman-teman, ini video kali ini spesial buat kalian semua. Karena banyak pertanyaan. Dimana ketemunya, bagaimana ketemunya suami dan aku maksudnya teman-teman. Karena sebenarnya ini tidak begitu spesial. Makanya aku enggak pernah buat ya. Dimana, gimana ketemunya kita enggak pernah buat. Tapi kali ini aku buat. Kita bukan kayak anak-anak muda yang ketemunya di Twitter, di Facebook, Instagram, Tinder, Tinder, dating. No, no semua bukan. Kita ketemunya dimana sayang? Langsung. Langsung ya. Kita ketemunya langsung teman-teman. Langsung dimana? Dimana ayo. Dingding. Hong Kong. Kita itu masih simpan karena ini juga sweet memory ya sayang ya. Sweet memory buat kita ketemunya kita di Hong Kong. Di Hong Kong. Karena waktu itu aku kerja di Cina, juga Hong Kong. Dan Yanti. Sebagai TKW di Hong Kong juga. Jadinya kita ketemu. Dan bagaimana ketemunya? Apalagi? Di Hong. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong dimana? Iya. Di Hong Kong dimana? Dingding. Dingding. Di Wancey kita ketemunya di daerah Wancey. Wancey itu di daerah Wancey. Tim Hong Kong. Ya di kota Wancey. Di daerah Wancey pokoknya teman-teman. Dan waktu itu kita ketemu pertama dan lihat pandangan pertama itu dimana yuk? Dimana? Di sini. Laguna. Masih disimpan semua ya. Laguna ini adalah sebuah bar yang banyak anak indonesianya di sana. Laguna juga dan banyak lagu-lagu indonesia juga ya. Sayang waktu itu fans banget di sana itu. Sekarang laguna udah tutup. Tapi waktu itu laguna, di laguna ada banyak orang indonesia. Dan juga ada banyak indonesia musik. Kayak ketahuan trio macan. Tau-tau kamu masih ingat. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya teman baikku. Ingat, ingat. Masih ingat aja. Dia suka banget lagu itu. Tapi waktu itu kita belum begitu kenal. Cuma aku tahu dia. Soalnya dia juga di sana. Beliau di sana. Dan sebenarnya kita ketemunya langsung dan berkenalan langsung itu dimana sayang? Di restoran Cinta J. Di restoran Cinta J. Ingat. Ingat. Di restoran Cinta J selalu ingat. Itu pertemuan pertama karena temanku itu pacar dari temannya dia. Jadi waktu itu kita makan bersama di... Ada janjian makan bersama di Cinta J. Dan di situ tuh aku mulai berkenalan sama suami. Dan suami tanya nomor HP ku. Waktu itu aku bisa kirim SMS banyak. Tapi waktu itu gak ada WhatsApp. Gak ada Facebook. Facebook ada. Facebook sudah ada. Instagram gak ada. Instagram gak ada. Kita ada... Facebook dan SMS. Facebook? Kalau kita mau ngobrol itu selalu skype-an ya. Karena kita ketemunya juga cuma hari Sabtu dan Minggu. Kadang-kadang aku libur hari Sabtu. Kadang-kadang hari Minggu. Dan juga ya. Dan dia juga. Senin sampai Jumat dia di Cina. Beliau di Cina. Jadinya kita ketemunya cuma Sabtu Minggu. Dan berjalannya waktu. Lama banget kita ya. Setiap Sabtu Minggu. Dan yang membuat aku itu sangat tersanjung teman-teman. Dia itu bilang waktu itu dia gak bisa pulang ke Hong Kong. Karena ada kerjaan atau ada meeting. Dia itu beri kunci. Ingat rumah apartemen. Dia punya apartemen di Hong Kong. Dan dia ngasih kunci ke aku. Nanti kalau kamu sama teman-temanmu. Kamu bisa masak di apartemenku. Dan ketemu teman-teman di Hong Kong. Pasti teman-teman semua banyak yang tahu ya. Yang aku ajak ke rumah dia. Selalu masak-masak aku disana. Kebiasaan. Nanti suka banyak masak. Banyak masak. Banyak teman juga. Banyak teman-teman. Banyak banget aku di Hong Kong itu teman-teman. Dan berjalan. Dan teman-teman di 2008 itu pertama kali suamiku nyatain apa sayang ayo. Aku cinta kamu. I love you. Itu pertama kali di 2008. Habis itu di 2009 orang tua beliau itu datang ke Hong Kong. Untuk liburan teman-teman. Untuk liburan. Dan pertama kali aku dikenalin ke dia yang membuat aku tersanjung itu. Orang tua dia itu menerima aku apa adanya. He loves me like the doctor. Like the anak dia sendiri. Padahal itu pertama kali ketemu. Dan karena dia ada acara apa ya. Jadi yang ngantar keliling itu. Aku yang ngantar orang tua dia keliling. Untuk waktu itu di apa ya. Pokoknya klien di PITS atau dimana. Pokoknya kita keliling itu aku yang ngantar. Jadinya sangat gembira ya teman-teman. Kok diem aja. Dia lihat apa aku cerita. Dan kita habis itu 2010 kita udah ada pembicaraan aku sama suami untuk decide aku harus balik ke Indonesia. Waktu itu 2010. Tapi karena kerjaan dan macem-macem aku decide-nya 2011 aku baru balik ke Indonesia. Untuk mempersiapkan semuanya. Karena waktu itu juga suami beliau udah ada kerjaan baru. Dia harus live Hongkong harus meninggalkan Hongkong juga. Dia ke mana sayang? Ke Polan. Ke Polan ya. Di Eropa. Di Eropa juga di Polan. Kerja baru ya di sana. Kerja baru di sana di Polan. Habis itu sambil ngurusin persiapan semua. Kita juga selalu apa keep in touch. Long distance relationship. Iya. Kayak anak muda aja. For a while. Iya for a while. At least one year. Satu tahun. Enggak ada satu tahun. Tapi setengah tahun dia sudah menjenguk aku di Indonesia. Dan aku perkenalkan ke orang tuaku. Tahu nggak waktu kita berjauhan itu selalu. Kalau aku belum tidur, belum dimatiin HP-nya. Jauh sampai ketiduran baru dimatiin. Karena kan beda jam ya. Aku malam, dia siang. Dia sambil kerja sambil lihat aku tidur. Pokoknya kita selalu nggak pernah lost contact. Nggak pernah, apa itu sayang? Nggak pernah lost contact, men. Ya, di Indonesia, I don't know. Tapi kita nggak pernah lost contact. Kita keep in touch. Selalu pokoknya ya teman-teman. Aku sedang menyediakan semua untuk perkahwinan. Iya, sambil persiapan semua untuk menikah, teman-teman. Di 2012, kamu datang lagi ke Indonesia dan ambil libur satu bulan bersama orang tuanya. Dia dulu, habis itu orang tuanya yang datang. Karena kita lumayan lama ya persiapan Kak Ternak untuk menyiapkan pernikahan di Indonesia itu sangat rumit, ribet. Paling teman-teman juga tahu ya gimana prosesnya antara WNA. Sangat sulit. So long. Ya, sulit sekali. At least 3 bulan lebih. Oke, habis itu kita udah dapat surat-surat komplit. Habis itu suami diislamkan dulu. Dapat sertifikat islam. Habis itu dapat surat dari kedutaan. Habis itu udah selesai. Tahu hari hanya kita menikah di Indonesia berapa hari tuh sayangku. Empat hari. Empat hari, tiga malam. Ya, ya. Empat hari, tiga malam. So long long. We have a video. Ya, ada video. We put the link here to see the video of the wedding. Ya, dan aku itu sangat senang sekali ya soalnya temen-temenku dari Hongkong itu lebih dari 10 anak itu datang ke pestaku juga. Jadi makin rame, persahabatan itu makin lengkap ya. Karena aku di Hongkong itu emang banyak temen juga. Dan habis acara itu masih ada pargelaran-pargelaran kayak ada apa itu campur sari. Ada dangdutan campur sari, the night after wedding itu masih ada itu. Habis itu masih ada jaranan di siangnya. Pokoknya masih acara-acara kayak gitu ya temen-temen. Habis itu kita honeymoon. Tahu enggak honeymoonnya gimana? Tapi enggak sendiri. Ya, honeymoon kita itu enggak sendiri. Honeymoon kita itu bersama keluarga temen-temen. Karena papa dan mamaku pertama kali di Indonesia juga mau tahu Bali, Jogja, Jakarta, Prampanam, Borobudur. Oh ya, waktu itu kita keliling bersama keluarga. Habis itu kita pulang lagi ke Blitar. Habis itu aku balik lagi ke Jakarta sambil nunggu visa family. Nunggu visa family. Waktu itu kita kebutuhan lagi untuk menyerahkan merit lah apa-apa. Pokoknya dokumen itu untuk bikin visa. Tapi laki-laki kita seminggu, seminggu udah selesai. Family visa udah done. Akhirnya, mertua udah balik dulu ke Barcelona. Kita masih dua hari, kita masih jalan-jalan ya sayang ya. Dua hari jalan, habis itu kita bareng ke Barcelona. Ya, esaknya. Ya, esaknya kita bareng ke Barcelona. Habis itu udah selesai dah. Dari awal sampai menikah, menikah sampai ke Barcelona. Itu cerita singkatnya ya, teman-teman. Maaf sekali kalau ada kurang atau lebih. Karena juga udah lama. Memori juga itu yang kita ingat, teman-teman. Kita ingat itu ya. Karena 13 tahun yang lalu itu juga gak waktu cepat ya. Waktu udah lampau. Itu aja, apa, ada tambahan. Pokoknya masih ingat, ini itu... Wat, Wancai. Wancai, iya. Kos WB juga kita sering ke Kos WB. Kos WB juga nih. Wancai, ke Kos WB. Kaulun. Kaulun. Kita sering-sering di sana ya. Hongkong. Hongkong. Pokoknya itu. Dan suami apartemennya waktu itu di Wancai juga, teman-teman. Apalagi ya. Udah, itu aja. Apalagi yang lupa. Mungkin kalau ada request lagi dari teman-teman, bisa request ya, teman-teman. Soalnya ini juga request dari teman-teman. Sebenarnya aku gak begitu niat. Karena juga, apa ya, mungkin kurang menarik buat kalian juga, apa cerita kita ketemu. Tapi bagi kita, inilah cerita dari kita. Oke? Oke. Oke, sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa, apalagi sayang. Like, comment, dan subscribe. Apalagi? Apalagi. Jangan lupa, pencet tombolnya. Oke, sampai ketemu di next video. Dan bye-bye. Terima kasih. Matur suun. Gracias. Ini kumpulan foto-foto waktu kita pertama dan jalan-jalan di Hongkong. Dan mama, papa juga waktu di Indonesia. Semua terkumpul di sini, teman-teman. Ikutin sampai selesai. Dan di rumah suami juga ya. Di apartemen suami. Terus, ini yang aku mau pulang. Kampung. 2011. Ini papa mama di Poro Kudur. Ini papa mama di rumah Indonesia. Ini waktu kita jalan-jalan ke Makam Bung Karno. Ini ke mana ini. Pokoknya jalan-jalan terus ini ke Bali. Pokoknya di mana saja ya, teman-teman. Ikutin saja sampai selesai. Makasih. ati-sądajang. Mari. Terima kasih.